Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat peternak muda dimanapun kalian berada Nah di video kali ini saya akan menceritakan bahwasannya Peternak kambing itu bukanlah salah satu pekerjaan yang biasa-biasa saja Ternak kambing ini juga sudah banyak yang berhasil Ada yang bisa beli kendaraan seperti motor Yang lainnya itu dari hasil ternak kambing itu banyak Nah jadi ternak kambing ini sangat-sangatlah menguntungkan Dan bila kalian yakin dan mau mencoba, mau berusaha Pasti akan ada hasil yang memuaskan Ya mungkin kelihatannya seperti sepele Cuma ini hasilnya itu bisa menguntungkan sekali Sekarang taruh saja Semisal indukan seperti ini Kan kalau belum bunting lah Belum mengandung Semisalkan beli ini paling di harga Rp 1.200.000 lah Semisal ya kan Kita beli, nah terus kita kawinkan dengan jantanan yang bagus Nah setelah bunting itu sudah lakus sekitar Rp 1.500.000 lah Atau bisa lebih Rp 1.700.000 lah Itu masih bunting belum melahirkan Nah kalau sudah melahirkan seperti ini nih Nah ini kan anaknya jantan nih Ini baru umur dua bulanan Dua bulan lebih kayaknya atau kurang nih Nah ini harganya sudah beda lagi Itu yang indukan bisa di harga Rp 1.300.000 Nah yang anaknya ini sudah bisa Rp 1.000.000 guys Soalnya ini anaknya jantan Juga jenisnya juga jenis bagus Ada geber-geber Telinganya juga panjang Agak ngelengkit guys Jadi ini total sudah Rp 2.300.000 Dari modal semisal beli belum kawin Rp 1.200.000 Nah semisal Jadi asalkan kita mau Apa ya Mau merawat Mau merawat bersabar Pasti ada hasilnya guys Nah seperti ini juga Nah ini anaknya juga jantan sama Nah kalau perhitungan Kambing kecil Dere seperti ini tuh Sistemnya membesarkan Nah semisal ini kan Betina nih Dere betina Nah ini paling di harga Rp 900.000 Nah ini betina yang ini Nah ini kan beberapa bulan kemudian Semisal 6 bulan Nah itu sudah besar Di bawah yang tadi Kalau sudah 6 bulan Nah tubuhnya tuh di bawah yang ini Nah setelah 6 bulan ini Umur Sebelas bulanan lah Sebelas bulan bisa dikawinkan Nah dikawinkan Mengandung Melahirkan lagi guys Jadi modalnya tuh Tadinya modal Rp 900.000 Itu sudah Bunting Harga pasti naik lagi Jadi asalkan kita mau bersabar itu Pasti ada untungnya guys Usaha tidak akan mengkhianati hasil Nah Derean Derean semisal modal kecil Nah belinya tuh yang Derean dulu Seperti ini anakannya dulu Asalkan kita mau Ngarit sendiri Apa istilahnya Sederhana lah Jangan malu Sama orang lain Buat para peternak muda Yang masih muda Semisal mau bisnis apa Bingung Nah bisnis kambing Ternak kambing ini Sangatlah menjanjikan guys Yang itu Lagi itu apa Lagi pelu dia tuh Nanti kita akan Penyuntikan kambing yang pelu itu guys Nah ini Sangat-sangatlah menjanjikan Usaha kambing Seperti ini Mau jenis Kambingnya Jawarandu Atau Kambing PE Itu Bagus Lebih bagus sih Kalau semisal Modalnya Agak besar itu Bagusnya tuh PE juga Termasuk Wah itu kambing Super Kambing mantap tuh Kambing mahal Harganya mahal Perawatannya pun Harus maksimal Soalnya kambing Soalnya kambing PE itu Apa ya Suka dipakai Kontes Jadi Kalau perawatannya Biasa-biasa saja Nanti hasilnya juga Pasti Kurang memuaskan Nah kalau untuk Pemula-pemula sih Bisa kambing jenis Jawarandu Seperti ini guys Tuh Jawarandu Jawarandu juga Perawatannya tuh Enggak terlalu Harus khusus Banget Jadi Cocok lah Buat para peternak Peternak muda Yang mau Memulai Peternak kambing Bila Belum Ada pengalaman Sebaiknya Belinya Kambingnya Yang jawarandu dulu Soalnya harganya juga Terjangkau Perawatannya juga Tidak terlalu Ekstra Banget Mau kambing Mau kambing Ataupun domba Itu sama Nah ini Anaknya ini Umburnya udah Tiga bulan Udah agak besar Nuh Jantan juga Ini guys Tuh Mantap sekali Ini Satu juta Udah payu Ini Sebesar ini guys Nah untuk domba Juga ada guys Nanti kita lihat Nah Untuk domba Juga ada Tuh Jadi mau Ternak domba Ataupun kambing Itu Sangat-sangat Menjanjikan Tuh guys Cuman Kalau perawatan Domba Harus Bener-bener Apalagi Kalau domba Garut Domba Garut Seperti ini Kalau domba Garut Tuh Kalau mau Bagus Hasilnya Harus Bulunya Dicukur Nah ini Belum Dicukur Bulunya Harusnya Harusnya Dicukur Dimandiin Berapa minggu Sekali Itu harus Wajib Kalau domba Biar Enggak Gimbal Ini Jantanan Semua Kalau domba Itu Memang Harus Perawatan Bulunya Harus Ekstra Dari Kambing Harus Dicukur Sama Harus Dimandiin Biar Pertumbuhannya Juga Bagus Mau Domba Jenis Biasa Atau Jenis Bibas Domba Garut Juga Itu Baiknya Harus Dicukur Dan Dimandikan Usaha Kambing Ini Ternak Kambing Ini Sangat Bisa Buat Usaha Usaha Buat Para Anak 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 Muda Juga Bagus Ini Asalkan Kita Mau Prihatin Prihatin Itu Dalam Hal Ngari Ngambil Para Sama Perawatannya Itu Harus Jangan Terpaksa Harus Ikhlas Usahakan Pemberian Pakan Jangan Kurang Biar Pertumbuhan Kambingnya Juga Bagus Jadi Kita Ternak Beberapa Bulan Beberapa Tahun Itu Hasilnya Maksimal Oke guys Mungkin Cukup Sekian Video Kali Ini Ngobrol Kita Kali Ini Jangan Lupa Untuk Dukung Channel Ini Dengan Like Comment Dan Subscribe Agar Channel Ini Lebih Berkembang Lagi Oke Wabilah Topik Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ternak selamat menikmati